Intro Pencairan bantuan sosial tunai untuk warga kota Padang Sumatera Barat hari ini dimulai. Pencairan dilakukan di kantor pos yang dijadwalkan berlangsung selama 6 hari. Setelah adanya pengumuman pencairan, para penerima bantuan mulai berdatangan ke kantor pos Padang, Sabtu 9 Januari. Pencairan dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pihak kantor pos Padang menyiapkan satu tenda ukuran besar untuk menampung warga yang menunggu pencairan. Pencairan sendiri dilakukan di dalam ruangan melalui sejumlah loket yang sudah disiapkan. Menurut Kepala Kantor Pos Padang, Sartono, untuk hari pertama ini pencairan dilakukan di dua tempat. Selain di kantor pos Padang juga dilakukan di kantor pos wilayah Jalan Khatib Sulaiman. Mengantisipasi terjadinya kerumunan pencairan di hari pertama hanya diperuntukkan kepada 2.900 keluarga penerima manfaat dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Kota Tanga. Dijadwalkan pencairan hari kedua dan seterusnya dilakukan di lima lokasi. Untuk pencairan sendiri, keluarga penerima manfaat diwajibkan membawa KTP dan kartu keluarga. Selain itu, mereka juga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak mengurangi terpapar COVID-19. Untuk Kota Padang, bantuan sosial tunai tahun 2021 diberikan kepada 17.000 keluarga penerima manfaat. Masing-masing KPM akan merima uang tunai Rp300.000 per bulan selama 4 bulan. Kita membuat jadwal pembayaran selama 6 hari, selama seminggu lah ya. Selama 6 hari kita laksanakan di 4 titik pembayaran. Yaitu pertama yang tadi saya sebutkan di kantor pos Padang di Jalan Baguino Ajisan. Yang kedua di kantor wilayah kami di Kotib Suleman. Yang ketiga nanti mulai selasa Rabu-Kamis, itu untuk Kecamatan Lubuk Ilangan di kantor pos Cabang Indarung di Kompleks Menpadang. Kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu di Kecamatan Bungus, di lokasinya di kantor pos Bungus.